Nah, mau ngomong soal TNI, ini kan sebenarnya sosok main case yang sebelumnya, Dokter Terawan ini kan sebenarnya dari TNI ya, Bu? Iya. Sebenarnya sangat cocok sebenarnya ya untuk, mungkin peperangan yang Ibu sebut tadi, bioterorism, Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai sebenarnya dunia kesehatan Indonesia saat ini, Bu? Misalnya sekarang mungkin ada konflik antara Dokter Terawan dengan ID, ataupun dengan vaksin Nusantara, Bu. Bagaimana Ibu? Tanggapan Ibu? Ya, sangat disayangkan ya. Ketika kita menghadapi endemik, pandemik, endemik, dokternya pada berantem, yang, apa namanya, yang ID mengatakan bahwa apa yang dilakukan Terawan itu tidak saintifik katanya. Bahwa, bahwa, mereka tidak percaya dengan yang DSR itu, yang tahu DSR, yang dilakukan Terawan, itu yang jadi untinya. Nah, jadi ya, itu tidak saja berproses. Sebetulnya kalau seseorang tidak setuju dengan pendapat orang lain di dalam ilmu pengetahuan, mati. yang tidak percaya itu harus meneliti. Bukan orangnya yang, saya tidak percaya pada Anda. Saya tidak percaya dengan cara Anda mengobati. Itu ngawur kamu, katanya. Padahal Anda mungkin tidak ngawur. Anda belajar betul Anda. inovasi lah. Inovasi itu kadang-kadang tidak bisa dilihat dari literatur yang sudah ada. Nah, ini kalau ada konsep seperti ini bagaimana? Yang tidak percaya yang harus meneliti. Yang ngapain? Yang, lo percaya boleh-gak boleh kok gitu. Iya, harus. Sejauh ini mungkin dokter Terawan sudah ada penelitian yang kita ketahui dari UNHAS. Cuman memang polemik yang berkembang ini sangat berkembang ya, Bu, di masyarakat ini. Salah mengartikan sains. What is sains? Ilmu pengetahuan itu untuk kemaslahan, teman. Bukan untuk ilmu sendiri. Wah. Bahwa kalau ini harus diteliti pakai pakai apa namanya evident base. Kalau caranya kayak gitu tusuk jarum nggak bisa sampai sekarang. Tusuk jarum itu dulu juga tidak ada evident base tapi empirical base. Dari empirical base ini orang-orang yang berilmu meneliti lama-lama ditemukan ternyata betul-betul bisa digunakan bahkan untuk anestesi bisa digunakan untuk orang yang melahirkan supaya nggak sakit. Bisa untuk apa-apa. Contohnya sudah banyak mungkin makanya banyak sekali pejabat-pejabat yang sudah menjadi memberikan testimoni ya, Bu. Mereka menilai bahwa tindakan-tindakan itu hanya berdasarkan testimoni. Tapi sebetulnya enggak. Karena udah puluhan ribu dikerjakan. Kalau puluhan ribu itu set efeknya besar atau ada yang mati ada yang casas kan juga kelihatan. Tidak terlihatkan mestinya IDI membeli IDI. Ya bukan IDI-nya pasti staff-nya kan banyak. Anggota-anggota. Kita berharap semoga konflik antara IDI dan Terawan segera berakhir, Bu. Segera selesai. Yang satunya merasa saintifik bahwa itu tidak saintifik. Kalau Anda merasa saintifik ini teliti bahwa yang tidak saintifik terbukti cara saintifik salah. Gitu loh. Jangan berlaku. Yang satunya juga untuk Terawan kan memang orangnya diam. Katanya sudah pernah datang. Tapi disalahkan. Disuruh stop. Dia enggak mau. Dan dia dokter militer. Dokter militer itu apa-apa yang militer. Militer kan banyak pakaian di lantai sendiri. Dengan militer. Apakah dokter militer juga tidak seperti militer itu. Apakah boleh dipanggil ibupi sahaja tanpa kasar atau begini. Aku enggak tahu. Aku cuman menurut saya sebetulnya masalahnya kecil atau dibesar-besarkan. Dan mudah-mudahan PD dan Kepiteraan segera menemukan solusi yang min-min solusi saya kira dan mudah-mudahan semuanya akan berlalu. Dan dokter itu berada ke depan untuk kekuatan ketahanan nasional Indonesia. Jadi jangan main-main masalah saya. Jangan sedikit saja ingat loh antar dokter itu sedikit saja kami. Mungkin terakhir Bu terakhir mungkin kan dokter Terawan juga sebenarnya sedang mengusung sebagai vaksin Nusantara untuk kemandirian Indonesia ya. Selama ini Indonesia selama ini menjadi konsumen seperti itu. Ya itu yang mencurigakan. Kenapa soal DSA ini sudah dari tahun 2008 2018 kenapa baru sekarang muncul dasar sampai memecat gitu. Kenapa enggak dipetak ke tahun 2019 gitu. Kenapa baru sekarang gitu. Nah disitu bisa orang bisa membuat spekulasi apa jangan-jangan karena vaksin nusantaranya karena vaksin nusantara itu kalau muncul akan mengalahkan semua vaksin konvensional yang keedaran padahal vaksin konvensional itu ada aromanya uang nah itu jadi orang awam banyak yang yang berspekulasi seperti itu tapi kebenarannya ya saya enggak tahu Kalau kondisi secara umum Bu mungkin dunia kesehatan Indonesia Ibu menilai seperti apa Bu saat ini dalam arti mungkin kemandiriannya atau yang lain sejari itu sih enggak pernah mandiri apa-apa masih import Pak Jokowi kan bilang tidak boleh import ada yang memang harus import ada yang bisa tidak di import jadi yang enggak bisa sama saat tidak import dia enggak bisa enggak bisa bisa enggak pakai apa yang ada di Indonesia gitu ya tapi so far orang Indonesia sehat-sehat orang mungkin haranya mungkin DNA kita yang keluar dan sakit TB juga banyak sebenarnya cukup aneh mengingat sebenarnya Indonesia kan dikenal karena mungkin penduduknya banyak ya Bu TB terbesar mungkin diabetes juga terbesar tetapi saat COVID malah lebih banyak COVID ya Bu sehingga mungkin penyakit-penyakit lain dilupakan oke baik Bu mungkin terakhir mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk masyarakat seperti itu terlebih gini Ibu kan adalah mungkin kita anggap sebagai orang tua kami mungkin untuk anak-anak gen Z seperti itu untuk milenial seperti itu ya untuk masalah kemudian sekarang sedang lagi lalu takut dengan pandemi sekarang bangkitlah membaiki ekonomi yang kemarin kemarin terdiri karena pandemi insyaallah kita sudah transisi dalam penghargaan endemik dan endemik insyaallah tidak akan menarikkan seperti pandemi kemudahan ke depan kita semua bangkit baik terima kasih Ibu Siti Fadila Supari atas waktunya semoga tetap sehat selalu sukses selalu dengan karya-karyanya tetap berkarya dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia demikianlah akurat talk pada episode kali ini dengan tema transisi Indonesia menuju endemi covid-19 jadi menurut Ibu Siti Fadila sudah sangat layak sekali Indonesia memasuki masa endemi sehingga insyaallah mudah-mudahan ekonomi Indonesia dan segala aspek-aspek yang lain kembali pulih seperti sedia kalah oleh karena itu sehubungan dengan bulan suci romadon dan idul fitri akurat.co mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan hari raya idul fitri 1443 hijriya mohon maaf lahir dan batin saya Rahman Sugidianto jurnalis akurat.co dan tim yang bertugas undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati